Pak Anies Baswedan ternyata mengkhianati Partai Demokrat dan Mas Ahai. Sesuai dengan instruksi dari DPP, kami membutuhkan baliko yang bergambar Anies Baswedan. Sesuai dengan Presidenis yang dikeluarkan oleh DPP Partai Demokrat, menurunkan baliko yang bergambar Anies Baswedan sejak saat ini. Demikian informasi ini kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terunkan. Terunkan. Dan seluruh Pak Tuto yang bergambar Anies, pada kesempatan pertama kami menurunkan juga kepada seluruh kader untuk menurunkan. Terima kasih. Akan menurunkan semua baliko, bilboot atau apapun itu. Yang ada gambar Mas Anies Baswedan. Bersyukurlah kita sekarang tahunya, tidak nanti menjelang pendaftaran, atau bahkan ketika sama-sama berjuang di kampanye, ternyata ditipu atau dikerjain. Dihianati nanti. Itu yang kami tidak inginkan. Apa ini pengkhianat seperti ini? Katanya tidak pantas kalau kita perjuangkan. Tidak pantas jadi pemimpin kami nanti di 2024. Ya sudah. Dekat Demokrat, ya kaget. Kaget menghadapi situasi sati. Dan juga menyesalkan sebenarnya, tidak menunggu bagaimana teman-teman Nasdem dan Mas Anies bisa didatang kami bersekongkol membuat kolisi baru. Ini kolisi baru. Kenapa? Karena di surat penjanjiannya yang kami tahu, itu adalah Nasdem dan BKB bersepakat mengusung Mas Anies dan Caim ya. Ya bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap kolisi perubahan. Oh ternyata dalam konteks ditunda-tunda ini bukan apa-apa. Rupanya ada niatan untuk memang berkhianat di belakang. Dan pengecut. Ya kalau kami jelas, ini merasa dikhianati. Bahasanya kami ini adalah pengkhianatan. Dan yang kedua adalah tidak tahu etika. Kalau bagi kami. Ya bagaimana kita mau berjuang bersama ke depan. Kita bicara perubahan, perubahan buat masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Tapi pada saat dalam konteks perjuangannya saja, tidak menggunakan cara-cara yang pas gitu. Ini kan yang menurut kami, tidak yang beretika, tidak cara yang pantas. Silahkan publik menilai bagaimana sikap seperti ini, apakah layak atau tidak untuk dijadikan pemimpin kita ke depannya nanti. Pak Maemin Iskandar, kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Pasti kita dalam suasana turut prihatin ya. Ya saya tanyakan gini Pak, bagaimana Bapak tentang PBJS Pak? Apakah PBJS ini akan digurangi atau akan dinaikkan dan bagaimana manfaatnya untuk masyarakat luas Pak? Terima kasih banyak Pak. PBJS, ini salah satu reform bidang kesehatan yang kita ingin perbaiki Pak. Jadi jangan hanya fokus pada ujungnya, kuratifnya, tapi justru promotif, preventifnya itu harus hidup. Di mana perhatikan kesehatan sejak dalam kandungan. Itu penting. Perhatian kepada ibu hamil, pasokan nutrisi ibu hamil itu mendasar sekali karena itu menentukan secara pertumbuhan anak ketika bayi itu lahir. Kemudian usia dini, dewasa, baru nanti ketika kita bicara perjalanan hidup, menjelang usianya lanjut. Astaga, pertanyaannya itu apakah BPJS-nya akan dikurangin atau dinaikin doang? Tinggal dijawab, iya bakal dinaikin karena, nah, atau iya ntar bakal dikurangin karena, nah, usia dah cuma gitu doang padahal, apa lo? Lawan gajal itu imam, itulah Maka Abbas sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Dalam presiden 2020. Kenapa? Imam Mahdi. I, ini alamu minallah malatah, semua semuanya. Kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024, dajjal. Kalau tidak, memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024, dajjal. Karena, imam Mahdi, siapa imam Mahdi? Profesor dokter Anies Rasid Baswedan, itu imam al-mahdi. Profesor dokter G. Haji Anies Rasid Baswedan, al-imam al-mahdi. Alhamdulillah. Anies, kalau tidak jadi presiden, Anda mengadakan perubahan. Perubahan apa Anda buat? Anda kalau balik, Indonesia ini telontang jadi telangkup. Yang sudah maju di pandang mata dunia, Anda kalau manokan lagi? Makanya kalau Anda bercakap itu pidato itu, Anda merubah Indonesia, sobutkan apa yang Anda dirubah. Jangan kata rubah aduh, tapi yang Anda dirubah tak aduh. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kalau di Jakarta, apa yang kau juga di Jakarta? Bukan yang ada kalau di Jakarta, kau bilang rekam jejak, rekam jejak. Sekarang pidato dulu, nanti rekam jejak saja. Nggak ada orang yang membodoh-bodoh saja, orang pidato kau membodoh-bodohan. Aku anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman. Nanti kau kau Yaman, kalian nanti kau kau. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul. Mimpin Jakarta jamburadul, apa lagi? Mimpin Indonesia. Anies itu perdual. Bagaimana, apa kena perdual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak saya dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta saja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta, tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan. Apa yang bisa dibangun di Jakarta? Satu puskes pas pun. Pembangunannya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Memeribadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan. Apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta? Ganjar belum kampanye saja tetap di atas. Apalagi sudah kampanye. Anies yang sudah keliling Indonesia. Yang nekjit pribadi. Keliling. Jangankan naik. Makin nyungsut ke bawah. Masjid sudah tahu siapa Anies. Anies. Siapa belakangnya? Poligarki. Satu. HDI. FPI. Masjid Indonesia bukan cari orang nyaman. Indonesia cari nyaman. Jakarta lima tahun diobok-obok ya. Gimana kabarnya Towa? Gimana kabarnya Tuguloyak? Formula Ember. Apa kabarnya Anies ya? Monas yang digundulin. Gimana ceritanya Anies? Apalagi trotowar yang dibongkar pasang itu miliaran. Jalur sepeda bongkar pasang miliaran. Apalagi tanah DP 0. Apalagi jalan banyak lubang-lubang lele itu. Gimana ceritanya? Lima tahun mengobok-obok Jakarta. Jakarta itu jadi tempat parkir air. Iya. Warga Jakarta ada kolam renang di mana-mana. Itu hasil karya. Governor of the year. I gede cocote ya. Cukup Jakarta Anies. Jangan sampai Indonesia. Ingat Pak. Cukup Jakarta. Jangan sampai Indonesia. Kalau sekali gonta ganti. Ya besok juga gonta ganti. Kalau sekali tidak selesai tugas. Ya besok ya tidak selesai tugas. Sama. Jadi maksud saya ketika lihat rekam jajah itu. Lihatlah lengkap. Kalau biasa tidak menepati janji. Ya besok akan menepati janji. Bapak-bapak bisa lihat. Saya mensyukuri kenapa kalah. Kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya. Kalau seandainya waktu itu kita menang. Waktu itu kita menang gitu ya. Hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur. Lima tahun Tuhan izinkan. Kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya. Kalau kemarin saya masih jadi gubernur. Ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan. Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan. Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan. Jangan terlena. Jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit. Turunnya ke atap rumah. Langsung sumur bor. Bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah di foto dan bisa ditunjukkan dalam lima tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya? Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh. Betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut. Di sisi lain, di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi roh. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fakta. Bukan banjir itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirintah. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau saya orang Jakarta percaya, Pak Anies jadi gubernur pun. Saya berani jamin, saya berani jamin, saya berani jamin kok. Dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan. Enggak usah bohong, enggak usah bohong, enggak usah bohong, enggak usah bohong. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut. Pancasila, Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapnya. Tapi menurut besok di seluruh wilayah Indonesia, kami kata kandang. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang. Saya belum pernah dengar Cina kerasukan setan. Benar tak ahok itu kerasukan setan? Enggak. Setannya tidak. Karena sesama setan, tidak orang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Tepat, kita jemput. Kita percaya salib itu lambang mulia. Bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Saya gak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan beri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lo. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu dia berperikir kemanusiaan. Apa saya ditanya dulu kan? Kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu? Sehingga masih masuk penjara. Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anees didukung oleh FBI, HTI, dan pengasong kilafa lainnya. Etnis Tionghoa dicap sebagai berperontak. Sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuhan dari beribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai Dewa. Tidak saja, Rizik Sihab dan Barsmith dipuja-puja. Padahal mereka mengujang kebencian. Pengasong kilafa seperti Rizik Sihab, Barsmith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Relawan aneh, terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Barsmith, dan Rizik Sihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor satu di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas peribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kita secik, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anis dan juga pendukung Anis seperti Rizik Sihab, Barsmith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina. Supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lihatlah rekam jejak Anis selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anis. Dan bayangkan jika Anis menang. HTI dan FPI, rumah kilafa yang digubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anis. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi kilafa? Nah, kaya tanya dengan itu juga, kalau misalnya hari ini teman-teman mungkin yang sudah mendapatkan dirilis hari ini, bagaimana kami Partai Demokrat kaget menghadapi situasi saat ini dan juga menyesalkan sebenarnya. Tidak menunggu bagaimana teman-teman Nasdem dan Mas Anis bisa di belakang kami bersekongkol membuat kolisi baru. Ini kolisi baru. Kenapa? Karena di surat perjanjiannya yang kami tahu, itu adalah Nasdem dan BKB bersepakat mengusung Mas Anis dan Caimin. Ya, bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap kolisi perubahan. Karena komitmen kita kan semua setara dan sejajar, sudah ada 6 pasal di dalam kolisi itu. Semua kita komunikasikan dengan baik, bukan malah bersekongkol atau diam-diam di belakang. Ini suatu bentuk bagi kami adalah praktek politik yang tidak pas lah. Tidak sesuai dengan yang kami pikirkan dan kami rasakan. Mantan-teman koalisi kami bersikap seperti ini gitu. Yang sangat disayangkannya juga, yang kami cermati adalah bagaimana tidak ada komunikasi membuat kesepakatan dulu, lalu kemudian ya mau ikut atau tidak? Kan agak mengagetkan kita sudah komunikasi. Selama lebih dari setahun, tahu-tahu di ujung situasinya mengapa seperti ini gitu. Ya, kita tidak mengundukkan diri, kita tidak keluar. Karena jelas-jelas teman-teman Nasdem dan teman-teman PKB bersepakat sendiri. Ya kan? Membentuk kebersamaan dengan capresnya Anies Baswadana dan capresnya Muhammad Iskandar. Ya kan? Loh, mereka yang membuat koalisi sendiri kok. Jadi mereka sendiri yang membuat koalisi ini bubar. Sebenarnya kita sudah mengungkapi ini ke publik. Tapi Mas Anies itu lebih dari 5 kesempatan berulang kali dalam kesempatan ya. Bahkan kalau kita cerita sesuai dengan yang tadi dirilis, di bulan Januari ketika sekian lama sejak dideklarasikan oleh teman-teman Nasdem, Nasdem dan Mas Anies ini tidak punya teman koalisi gitu. Ya, akhirnya waktu itu, seingat kami di penghujung Januari, itu Mas Anies dan Mas Ahi bertemu dengan disaksikan 4 orang yang saat ini diantaranya ada di tim 8. Itu bersepakat untuk bersama. Jadi kata Mas Anies, mari kita menjemput takdir sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Saya membawa Nasdem, Mas Ahi membawa Demokrat. Ayo kita sama-sama ajak teman-teman PKS. Kan begitu bahasanya ini, ada seperti itu. Disampaikan kembali, termasuk rencana-rencana deklarasi yang terus ditunda dan ditunda-ditunda. Oh, ternyata dalam konteks ditunda-ditunda ini bukan apa-apa. Rupanya ada niatan untuk memang berhianat di belakang. Bagaimana Nasdem dan Mas Anies menghianati rekan suatu koalisinya dan membentuk koalisi baru dengan teman-teman PKB, dengan Mas Caimin ya, sebagai jawab presnya. Kayak kira gitu. Jadi masalahnya di situ. Kita udah bersepakat, kita berkomunikasi, tapi kemudian tak tahu buat kesepakatan sendiri, buat koalisi sendiri dengan membentuk capai dan capai sendiri. Ya kalau kami jelas, ini merasa dihianati. Bahasanya kami ini adalah penghianatan, dan yang kedua adalah tidak tahu etika. Kalau bagi kami. Ya bagaimana kita mau berjuang bersama ke depan, kita bicara perbaikan, perubahan buat masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, tapi pada saat dalam konteks perjuangannya aja, tidak menggunakan cara-cara yang pas gitu. Ini kan yang menurut kami, tidak yang beretika, tidak cara yang pantas gitu. Apapun itu, ya inilah sikap kami hari ini, kami mohon maaf kepada rakyat Indonesia, upaya kami berjuangkan perubahan, dan perbaikan saat ini sedang terganjal atau diganjal. Ada informasi ya, dari salah satu petinggi di Demokrat, itu Pak Sarepasan ya, sudah menyampaikan ke publik juga, bahwa tidak boleh nih, ini silahkan berlayar, tapi tidak boleh jawab persenya ahai katanya gitu kan, karena ada yang mensarakan seperti itu. Kalau enggak nanti akan ada yang diganggu lagi, atau dikerjain lagi katanya. Tapi ya saya tidak mau masuk ke rana itu. Bagi kami kita fokus saja, ini penghianatan, dan ini tidak punya etika, sebagai sesama teman mantan satu koalisi. Tapi yang pasti bagi kami, ini cara-cara yang sangat tidak pantas, dan tidak beretika, ini adalah penghianat. Bahkan Bang Ah tadi menyampaikan, agak kaget juga kami ya, ini katanya berdarah dingin, dan pengecut, karena setahu kami sampai dengan saat ini, kami masih ngecek-ngecek, kapan ini berupaya menelpon, menghubungi atau menemui Mas Ahaye. Maaf, kami mulai malam ini akan men-tagdown, akan menurunkan semua baliho, bilbot, atau apapun itu, yang ada gambar Mas Anies Baswedan. Ini kader-kader kami di daerah-daerah ini, lalu mereka juga sampaikan, kita akan mulai perlahan-lahan, kita turunkan, cek-cek mana di media sosial kami, yang masih memasang muka Mas Anies, kita akan turunkan. Ya ini kemarahan kader ya, kenapa? Kita komitmen bersama, tapi kemudian ada yang main belakang, bentuk koalisi sendiri, dan punya kesepakatan sendiri, tanpa pernah ada komunikasi, padahal kami sama sekali, semuanya selalu komunikasi. Kalau kami saat ini, fokusnya adalah bagaimana kami mengelola hal ini, karena kita masih juga kaget ya, ada politik tidak bermoral, dan tidak pantas yang dilakukan oleh teman-teman mantan koalisi, atau koalisi ya. Bersyukur dah kita sekarang tahunya, tidak nanti gitu, menjelang pendaftaran, atau bahkan ketika sama-sama berjuang di kampanye, ternyata ditipu, atau dikerjain. Enggak ditipu sebenarnya, apa namanya? Dihianati nanti. Nah itu yang kami tidak inginkan. Oh udah setahun lebih, ya kemudian main ditinggalkan begitu aja, begitu mereka katakanlah punya teman lain, ya kan? Teman baru, ya tanpa bicara apa-apa. Kan ini yang menjadi permasa besar. Nanti kalau kita diajak lagi, apa nih jaminannya bahwa mereka akan menjaga benar-benar etika? Ya kan? Komunikasi dalam koalisi ini. Nah inilah yang menjadi pertimbangan, yang kami tahu sampai dengan saat ini, yang pasti kami sudah ditinggalkan, diajak bergabung ke koalisi baru mereka, ya jawabannya tegas. No and never. Apa ini katanya pengkhianat seperti ini? Katanya gak pantas kalau kita perjuangkan katanya. Gak pantas jadi pemimpin kami nanti di 2024. Ya udah. Tapi silahkan publik menilai, bagaimana sikap seperti ini, apakah layak atau tidak untuk dijadikan pemimpin kita ke depannya nanti. Pak Maemin Iskandar, kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai menin ini. Jadi kita tunggu perkembangan satu-dua hari. Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-ngangguk aja kan, itu belum tuntas sepenuhnya ya. Saya harus minta pendapat kalian. Tapi jauhnya sudah ada komunikasi kan? Enggak, pendapat kalian sebagai pers apa itu. Artinya, saya harus jelaskan dulu, pasti kita dalam suasana turut prihatin ya. Itu sikap saya pasti. Apakah itu kena perasaan empati? Apakah juga kena perasaan ikut prihatin? Saya tidak, pasti tidak bergembira lah menerima suatu kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semuanya bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Berarti Nasdaq berharap Demokrat itu enggak hengkang dari koalisi, Pak? Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormatin oleh Nasdaq. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi satu ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada. Masih ada. Besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga. Ini berarti apakah koalisi perubahan ini nantinya kecepatannya akan bubar dan Pak Suria memilih untuk nasib dengan PKB saja cukup? Insya Allah apa yang terbaik lah ya. Kenapa kita harus paksakan bubar kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang. Syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Ini kan satu ridho yang bagus. Kita nggak tahu. Meningat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan apakah masih tetap menginginkan perubahan? Perubahan itu apa? Ada di mana saja. Kapan saja. Oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendekatomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Udah silahkan cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus jalankan suka atau tidak suka bagi siapa. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berlipas. Terjadi perubahan tanpa dia pahami. Perubahan itu terjadi juga secara otomatik. Ahok pasti akan mentukung ganjar karena Ahok anti-radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok kilapa HTI dan FBI Ormas terlarang itu. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas dan etnis Tionghoa mendukung ganjar Pranowo. Dukungan Ahok sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kita lihat saja. Saat itu Ahok mendukung Jokowi dan Jokowi berhasil menang sebagai presiden. dan saat ini Ahok akan mendukung ganjar Pranowo dan saya yakin ganjar akan menang di Pilpres 2024. Saya yakin Ahok tidak akan memilih orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya di masa lalu. Apalagi bukan hanya bermasalah dengan dirinya tapi bermasalah dengan etnis dan agamanya. Siapa lagi kalau yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dari pendukung atau pengasung kilafa seperti Ormas yang sudah dibubarkan itu HTI FPI dan PA212 di mana mereka mendukung Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang saya hormati dan hargai adalah Ahok khususnya dalam bidang politik. Bapak Ahok memiliki nama asli Basuki cairan nama yang sangat luar biasa dalam mengedepatkan integritas sebagai seorang politisi yang jujur berani transparan dan profesional. Dia bukanlah orang seperti Anies. Dia bukan orang yang menjual kata-kata dan sembarangan berbicara soal kebangsaan yang dibalut atau dipakaikan jubah agama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Bagi saya apa yang dikerjakan Ahok selama ini menjabat sebagai politisi dari Bangka Belitung sampai Jakarta adalah pencapaian yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Dia tunjukkan dengan mantap. Kita melihat pada tahun 2014 hingga tahun 2011 dia memilih Jokowi Dodo sebagai presiden menggulan saat itu. Dan pada akhirnya dia menang. Pilihan Ahok bisa dikatakan mewakili pilihan para kaum yang selama ini dianggap minoritas. Pada tahun 1965 kita tahu bahwa penyikatan etnis Cina di Indonesia sangatlah kencang apalagi ada rumor bahwa sampai sekarang membuat trauma kaum warga negara yang memiliki etnis yang dicap sebagai peperontak yaitu etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dicap sebagai peperontak sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuhan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Sihab dan Barismit dipuja-puja padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong kilafah seperti Rizik Sihab, Barismit, dan teman-teman mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016 Ahok mulai maju dan berani untuk tampil menjadi showcase bagi perpolitikan negara ini dengan meletakkan standar yang begitu tinggi bagi seorang pemimpin politik khususnya pemimpin daerah. Ternyata isu-isu suku agama dan ras antar golongan pada tahun 2017 masih terjadi dan begitu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kadron itu. Isu agama ras dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong kilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa tokoh politik yang ditukung Bapak Ahok adalah tokoh politik yang memperjuangkan hak segala bangsa seperti yang dituliskan di Pancasila yakni sila kelima mengenai keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang etnis, suku, agama, dan ras. Dan hal tersebut mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo yang harus kita pilih dan harus kita coblos nanti di pemilu 2024 nanti yang pasti bukan Anies Baswedan. Relawan Anies terutama dari FPI HTI PA212 seperti Bar Smith dan Rizik Sihab selalu menghujat China and East China. Tapi saat ini negara China sudah menjadi nomor satu di dunia. Saya bangga sebagai China. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu Arab Yaman masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas peribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri China seperti kata kitab suci belajarlah sampai ke negeri China. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Sihab Bar Smith dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri China supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih peribumi bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas peribumi nasionalis dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya apalagi peribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagipula Anies didukung oleh Kilafa dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasanya termasuk menggunakan politik identitas Anies berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahokat itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0% OKOC Kelebihan Bayar Formula E Banjer Sumber Usapan Jalan Rusak dan Konter Ganti Nama Jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI Ormas Kilafa yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi Kilafa? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan Kilafa atau sistem Kilafa. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas terutama kaum Tionghoa tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas. Kepada Ahok sekarang Anies dipertanyakan keperibumiannya karena dia teriamat. Itu saja opini saya hari ini tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. selamat menikmati. Selamat menikmati.